Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Jumpa lagi dengan Ibu Emi di pembelajaran dari IPA kita pada hari ini Apa kabar anak-anak Ibu semuanya Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari kita pada hari ini Nah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini tentang klasifikasi Mari kita lanjutkan Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Kamu dapat menjelaskan benda yang bersifat alamiah Kamu dapat menjelaskan benda yang bersifat buatan Kamu dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup Dan kamu dapat membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup Di lingkungan sekitar kita, benda diklasifikasikan menjadi dua Yang pertama, benda hidup atau biotik yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme Sedangkan yang kedua, makhluk tak hidup yang dapat bersifat alamiah dan bersifat buatan Benda di sekitar kita tadi ada benda tak hidup atau abiotik Benda tak hidup alamiah adalah benda yang berasal langsung dari alam Dan benda tak hidup buatan adalah benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia Sementara benda hidup adalah benda yang memiliki ciri-ciri hidup Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda yang bersifat alamiah Seperti batu, pasir, logam, udara, air, dan sebagainya Nah, benda-benda di sekitar selain yang alami juga ada yang bersifat buatan atau hasil kerja manusia Seperti pensil, baju, bahan makanan, ban mobil, kaca, sepeda, motor, dan mobil Benda-benda hasil buatan manusia bahan dasarnya berasal dari bahan alam Seperti wajan untuk memasak terbuat dari tembaga Pensil terbuat dari bahan karbon, dan sebagainya Benda-benda tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang kompleks Misalnya sebuah mobil bersifat kompleks karena terdiri atas berbagai bahan Antara lain besi, aluminium, karet, kaca, kulit sintetis, dan beberapa bahan lainnya Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lainnya Yaitu bentuknya berbeda-beda ya Ada yang bundar, segitiga, tak beraturan Ukurannya juga berbeda, ada yang besar, kecil, sedang, warnanya juga Ada yang merah, jingga, kuning, hijau, dan sebagainya Keadaan permukaannya dan bahan penyusunnya juga berbeda-beda Nah sebelum kalian mengerjakan, ayo kita lakukan Kalian harus mengenal ciri-ciri makhluk hidup Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas Yang kedua, memerlukan makan dan minum Yang ketiga, bergerak Yang keempat, tumbuh dan berkembang Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau irritabilitas Yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi Dan yang kelapan, mengeluarkan jat sisa atau ekskresi Satu, bernapas Bernapas adalah menghirup oksigen atau O2 Dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2 Serta uap air atau H2O Yang digunakan untuk oksidasi atau pemecahan makanan Sehingga menghasilkan energi Jadi ingat ya, kita bernapas Hasilnya nanti menghasilkan energi Nah, alat-alat pernafasan berbagai makhluk hidup tentu berbeda-beda Tumbuhan mengambil gas melalui mulut daun atau stomata Dan lentisel pada batang Yang kedua, manusia, mamalia, reptil, apes, dan ampibi Itu alat pernafasannya adalah paru-paru Sedangkan berudu dan ikan itu dengan insang Dan alat pernafasan pada serangga adalah trachea Yang kedua, memerlukan makan dan minum Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi Mengganti sel-sel yang rusak Untuk pertumbuhan Untuk jet pembangun tubuh Dan mengatur proses-proses dalam tubuh lainnya Manusia dan hewan memperoleh makanan dari makhluk hidup yang lain Sehingga manusia-hewan tergolong heterotrop Karena manusia dan hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri Berbeda dengan tumbuhan Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri Dengan melakukan fotosintesis Tumbuhan tergolong makhluk yang autotrop Atau sebagai produsen Tentu kalian masih ingat Reaksi fotosintesis 6H2O ditambah 6CO2 Dengan adanya kloropil dan cahaya matahari Menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2 Jadi dari sini kita tahu bahwa tumbuhan juga memerlukan makan dan minum Seperti manusia dan hewan Ciri makhluk hidup yang ketiga bergerak Gerak adalah perpindahan tempat dan posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup Sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan Baik dari dalam maupun dari luar tubuh Gerakan manusia dan hewan pada umumnya Tentu saja dapat terlihat jelas dengan berpindah tempat Karena memiliki otot dan alat gerak khusus Namun pada tumbuhan Gerak tumbuhan di bagian tubuhnya Tidak mengalami perubahan tempat Dan tidak terlihat jelas Namun demikian Ada gerakan-gerakan tumbuhan Yang dapat diamati Yang keempat Tumbuh dan berkembang Tumbuh merupakan proses peningkatan jumlah Ukuran dan polume sel-sel tubuh Di sini kamu lihat Ada gambar hewan dan manusia Yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan Sedangkan berkembang adalah Proses menuju kedewasaan Atau berkaitan dengan Kematangan suatu organ Sehingga berfungsi Yang kelima yaitu Berkembang biak atau reproduksi Atau menghasilkan keturunan Cara makhluk hidup Reproduksi adalah Untuk menjaga kelestarian jenisnya Agar tidak punah Cara berkembang biak makhluk hidup Dibagi menjadi dua macam Yang pertama Yang pertama Reproduksi secara tak kawin Atau aseksual Atau pgetatif Dan yang kedua Perkembang biakan secara kawin Atau seksual Atau yang disebut dengan Perkembang biakan generatif Tentu saja disini Melibatkan Sel-sel kelamin Yang keenam Iritabilitas Yaitu Kemampuan makhluk hidup Untuk menanggapi rangsangan Pada manusia dan hewan Sudah dilengkapi alat indera Sedangkan tumbuhan Tidak Nah misalnya saja Contoh iritabilitas pada manusia Yaitu pada saat Matamu disenter Dengan cahaya Tentu kamu akan Replek untuk Mengedipkan matamu Atau misalnya Kamu memegang Benda yang panas Kamu akan dengan Langsung menarik tanganmu Itu adalah respon kita Terhadap rangsangan Kalau pada tumbuhan Dia tidak dilengkapi alat indera Bentuk rangsangannya Dapat berupa sentuhan Misalnya Putri malu Apabila disentuh Daunnya akan Mengatup Dan juga bisa Karena rangsangan cahaya Yaitu tumbuhan Yang tumbuhnya Ke arah cahaya Juga bisa dengan rangsangan suara Dan bau Ciri yang ketujuh Adalah adaptasi Yaitu kemampuan Makhluk hidup Untuk menyesuaikan diri Dengan lingkungannya Nah, adaptasi Adaptasi nanti akan kalian pelajari Di kelas 9 Ada adaptasi Morfologi Adaptasi Fisiologi Dan adaptasi Tingkah laku Hanya makhluk hidup Yang bisa Beradaptasi Dengan baik Maka Dia bisa Bertahan Hidup Delapan Yaitu Mengeluarkan Jat sisa Atau Ekskresi Apa itu ekskresi? Yaitu Membuang Jat sisa Hasil Proses Metabolisme Di dalam Tubuh Jadi Pada manusia Dan hewan Jat sisa itu Bisa Berupa Keringat Urin Atau air Seni Empeduh CO2 Dan Uap Air Atau H2O Sedangkan pada tumbuhan Jat sisa Biasanya Berupa CO2 Dan Uap Air Organ Yang mengeluarkan Jat sisa Pada manusia Yaitu Paru Paru Mengeluarkan CO2 Ginjal Mengeluarkan Urin Atau Air Seni Kulit Mengeluarkan Keringat Sedangkan Hati Jat sisanya Berupa Empeduh Sedangkan pada Tumbuhan Jat sisa Bisa Dikeluarkan Organnya Adalah Stomata Dan Permukaan Batang Demikianlah Pembelajaran kita Pada hari ini Semoga Apa yang kita Pelajari Bisa Bermanfaat Dan Kamu Memahaminya Jangan lupa Segera Kirihkan Tugasnya Melalui WA Atau Google Pastro Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa